Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi ke channel Belum Gajian Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Dalam ulasan video kali ini, saya mau berbagi tutorial pasang thumbnail Pada dashboard siaran langsung di Creator Studio Pada halaman Facebook teman-teman Ini saya rekomendasiin bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya Oke, untuk langkah yang pertama Kalau teman-teman melakukan siaran langsung menggunakan PC ataupun laptop ataupun HP Misalkan teman-teman streaming menggunakan laptop Nah, teman-teman bisa membuka Creator Studio-nya menggunakan ponsel milik teman-teman ya Nah, begitu pun juga sebaliknya Di video kali ini, saya beri contoh pada siaran langsung milik saya Ini siaran langsung milik saya, Sumo Japan 2021 Itu judulnya Ini saya baru melakukan siaran langsung Kita ketuk coba Nah, seperti itu Ringkasan siaran langsung Ini baru ditonton total pemirsa nya baru 15 ya teman-teman Ya, sekarang yang nonton baru 2 orang sedikit Nah, seperti itu Apa namanya Grafik Grafiknya Nah, kalau Tanda panah hijau ke atas itu Mendingan Kalau tanda panah merah ke bawah itu Berarti Lebih sedikit ya teman-teman Kayak nggak berkembang Nah, itu Aktivitas pemirsa Seperti itu Ini belum muncul Biasanya kalau dia udah muncul Retensi pemirsa nya Dia kalau udah ditonton 100 tayangan Biasanya Kemudian berikutnya Cara orang menonton Cara orang menonton itu Nah, itu berdasarkan rekomendasi Ada juga Dari pengikut juga ya teman-teman Oke, kalau udah Nggak Lama-lama Kita langsung ke Tanda pensil itu ya teman-teman Tanda penah Nah, itu ketuk Edit postingan Nah, kita tertuju Seperti ini Nah, kita bisa Milih gambar mini Juga bisa Ngasih judul Juga bisa Pertama Kita coba Tambahkan label Tambahkan kata kunci Untuk membantu orang-orang Nah, kita tambahkan Kata kunci Sport Aduh, salah Water spot Oke Tambahkan Oh, masih sama lagi Live streaming 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 sport Tambahkan yang Sesuai streaming Teman-teman Juga bisa Sesuai perintah Di situ Seran langsung Buat saya Oke, saya segini dulu ya Kita tambahin Segini dulu Kita thumbnail Kita coba Pilih thumbnail Itu bisa dikeser Tanda panahnya Bisa digeser Nah, itu Bisa digeser Kita bisa Milih dari situ Ataupun Bisa Milih gambar khusus Kalau gambar khusus Itu di bawah Kita bisa upload Thumbnail Apa yang Sudah kita bikin Ya, teman-teman Kayak Sama halnya Kayak di Youtube Ataupun di Instagram Bisa bikin thumbnail sendiri Oke, disini Saya pilih Thumbnail bawaan Yang sudah disediakan Ya, teman-teman Saya sudah tak pilih Nah, seperti itu Kalau sudah Melacak Nah, di melacak ini Label khusus Tambahkan label Untuk membantu Anda Mencari video Itu bisa ditambahin ya Teman-teman Mau nama orang Mau nama Apa namanya Kategori dan lain sebagainya Kalau sudah Kita simpan Nah, kalau sudah Kita simpan Berikutnya Kita coba ke Menu Fitur Kreatif Nah, itu menu Fitur Kreatif Kita ketuk Nah, di dashboard Siaran langsung Seperti ini Nah, itu sekarang Yang nonton Tiga Nah, kita bisa Mengakhiri streaming Juga disini ya Teman-teman Akhiri streamingnya Disini Ini tampilkan Perhatikan jauh video Seperti ini Tampilannya Kita scroll Bentar Kita scroll Ke bawah Nah, itu Perhatikan jauh videonya Seperti itu Selain itu Teman-teman juga Disini Bisa Mengatur Komentar ya Bisa Komentarnya Bisa teman-teman Atur sendiri Ntar saya Scroll dulu Ini kita Sayangnya Balik lagi Malahan Ke perhatian jauh video Sorry Kita scroll Scroll ke atas Ke atas Ui Nah, itu Di fitur Pengaturan Bisa Kita ketuk Fitur dan Pengaturan Kita scroll Mau mode gelap Juga bisa Nah, itu Fiturnya Seperti itu Nah, moderasinya Filter Kata kotor Nah, teman-teman Bisa milih Bisa milih Ataupun Kata kunci yang Dilarang Teman-teman Bisa Masukin Kata kuncinya Disitu ya Oke, baiklah Kurang lebihnya Seperti itu Mengelola Dashboard Siaran langsung Pada Halaman Facebook Kita di Creator Studio Ya, teman-teman Jika Streamingnya Ingin diakhiri Kita bisa Akhiri Streamingnya Lewat sini Juga bisa Teman-teman Baiklah Semoga Cara ini Bisa membantu Teman-teman Yang masih Pemula Seperti saya Pengikut Halaman saya Juga masih sedikit Baru 5 pengikutnya Soalnya Baru bikin Beberapa hari Yang lalu Oke Semoga bermanfaat Jika suka Jangan lupa Di Like Ya, teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!